Eh kita salah ini mecahin jendela dan yang terjadi setelah itu apa mereka mengeluarkan duitnya dari kantong masing-masing kemudian mereka mengumpulkannya dalam sebuah kaleng Kemudian mereka meletakkan disini dan menulis surat permintaan maaf bahwa maaf kami telah salah memecahkan jendela Anda dan ini uang untuk mengganti kaca yang sudah kami pecahkan Saya Yuli Riswati, saya seorang pekerja rumah tangga migran di Hong Kong Pekerjaan saya sehari-hari membersihkan rumah majikan, menjaga keluarga majikan, dalam hal ini saya menjaga lansia, kemudian belanja, memasak dan ya semua titik bengek yang ada di rumah majikan harus diselesaikan dengan baik Saya kan dan teman-teman memiliki aktivitas untuk memotret dan menulis Kemudian ketika aksi demonstrasi pecah di Hong Kong, informasi yang kami dapatkan baik dari media mainstream maupun dari pemerintah Indonesia sendiri yang berada di Hong Kong itu hanya berupa imbauan-imbauan Kami merasa itu sangat kurang buat kami, kenapa kami harus menjauhi, kami juga tidak tahu alasannya, terus sebenarnya apa yang sedang terjadi di Hong Kong kami tidak mendapatkan informasi itu Jadi sebagai manusia dewasa kami ingin tahu apa yang terjadi, kemudian migran puas berusaha menyajikan apa yang dibutuhkan oleh komunitas kami Yaitu berusaha memberikan informasi dan perkembangan situasi terkini yang terjadi di Hong Kong Ternyata hal itu sudah jatuhnya bermuatan politik dan membuat pemerintah kemudian memperhatikan aktivitas saya Dan disitu karena ada nama saya asli sesuai Hong Kong ID Card, otomatis pihak imigrasi dan pemerintah bisa mencari informasi tentang saya melalui website mereka Data orang yang masuk kemudian dari situlah tiba-tiba mereka datang ke rumah majikan untuk menangkap saya Dan mereka menggunakan alasan keterlambatan saya untuk memperpanjang visa kerja Tapi sebenarnya jika hanya urusan visa itu adalah urusan administrasi yang bisa diselesaikan dengan meminta maaf dan membayar uang sejumlah harga visa yang cuma 280 Hong Kong dolar Tapi faktanya saya harus menjalani penahanan selama 28 hari Ketika saya ditangkap kemudian interogasi itu mengarah kepada aktivitas menulis dan memberitakan gerakan di Hong Kong Saya berkonsultasi dengan beberapa teman lokal Kemudian mereka mencari informasi dan menghubungkan saya dengan pengacara Dari situlah dari hasil analisis mereka, mereka menemukan fakta bahwa ternyata kasus saya itu secara tidak langsung berhubungan dengan gerakan anti-transisi yang ada di Hong Kong Dan mereka merasa Yuli mengalami hal buruk karena dia membantu kita, karena dia terlibat dalam gerakan kita Disitulah ada keterikatan emosional baik itu secara langsung tidak langsung dengan mereka meskipun awalnya kami tidak saling mengenal Karena mereka merasa saya sudah berkontribusi terhadap gerakan mereka Tapi pada ujungnya malah saya sendiri yang mengalami nasib buruk Harus kehilangan pekerjaan, harus mengalami penahanan dan harus dicoportasi dengan pemberitaan yang negatif Tapi dalam faktanya saya sendiri yang diminta untuk memberi pernyataan bahwa saya yang ingin dipulangkan bukan mereka yang memulangkan saya Saya sebagai orang yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi Hanya sebagai orang yang mengamati, kemudian mengambil gambar dan beberapa video Merasakan ada korelasian antara apa yang terjadi di negara tempat saya bekerja dengan di negara asal saya Di antara para demonstran bahkan secara terang-terangan dalam dialognya dengan saya mengatakan mereka iri dengan orang Indonesia Karena mereka ingin memiliki hak pilih dan hak demokratis seperti yang ada di Indonesia Sementara saya sendiri sebagai orang Indonesia, saya mengataui pasti apa yang terjadi di Indonesia Bahkan di negara saya yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi Ternyata masih banyak hak-hak demokratis yang belum didapatkan oleh warganya Dan bahkan ketika saya menyaksikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh para demonstran Kemudian menyaksikan bagaimana tindak brutal polisi Di situ saya juga merasa ada keterhubungan Ini juga terjadi di negara saya Ada berasa ironis banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!